Ya Kak Kedam, Bang Jik nih, mohon maaf sebelumnya, ini kan bulan baik, keamanan, tapi sih kok masih ada masalah dengan bumi, alasannya kenapa? Ini lihat di atas ini, alasannya kenapa? Nggak kedengeran tadi nanya apa sih? Kenapa masih belum ke sana gitu ya? Iya, kalau niat mau ke sana sih udah lama, peniat mau ke sana, cuma kan memang ya seperti kawan-kawan semua juga tahu, untuk ke sana itu kan kalau nggak ada orang dalam yang kita bisa telepon atau apa itu susah, artinya harus untuk masuk ya, untuk masuk ke dalam rumah itu. Karena kan memang nggak yang setiap saat ada orang yang nungguin gitu kan, jadi ya ada komunikasi dulu, untuk bisa masuk tuh harus janjian dulu atau untuk, saya mau ke sana ya gitu kan, saya mau ke sana, tolong dibukakan pintu gitu kan ya, biasanya udah-udah sebelum kejadian, artinya sebelum saya hilang komunikasi sama bumi, itu begitu kalau ke sana itu. Jadi tampon dulu, kasih tahu dulu jam berapa mau ke sana-nya, nanti orang nunggu di, apa namanya, di detentu gitu, atau jangan dibuat dari depan ya, dari belakang aja biasanya gitu, ya kalau sekarang ini dengan nggak ada komunikasi sama sekali kan jadi lebih susah lagi gitu kan ya, karena memang dari sana-nya juga kan nggak pernah ada yang menghubungi saya, ya kan, entah kenapa gitu, sampai mbak-mbaknya pun juga yang memang biasanya berkomunikasi, nggak berani gitu kan, untuk menghubungi saya atau ada nanya, kenapa sih Wanto nggak kesini-sini atau apa gitu ya, itu nggak ada. Jadi kalau saya ke sana tiba-tiba datang, terus pintunya nggak dibuka, saya, artinya nggak ada komunikasi untuk bisa buka pintu, itu sama aja bohong gitu, sama aja sih kayak nungguin pager dibuka gitu. Jadi memang harusnya ada sebelumnya, masih ada komunikasi, sehingga ada orang yang tahu, saya akan datang. Ini kan, maaf ya, Kak Wika katanya masih satu grup di keluarga itu, di berpuasa, itu kenapa sih nggak ada komunikasi, kenapa kan mereka kan ada komunikasi antara, kemarin juga Umid kan ada buka puasa tuh, apakah tahu atau tidak? Saya nggak tahu kalau ada buka puasa bersama atau segala macam, karena memang di grup juga nggak pernah diomong, ini ada buka puasa datang ya, atau apa itu nggak ada gitu. Ya jadi, saya tahu itu dari teman-teman, kemarin ada katanya ada buka puasa di Umum Umi gitu kan, Kakak kemana ya, saya nggak kemana-mana, kebetulan juga memang Bang Jit juga ada acara, jadi saya juga mesti ada sama Bang Jit gitu kan. Jadi, tahu ya cuma ada disituai, ya nggak masalah kok, nggak masalah kalau misalnya memang sudah tidak dianggap, justrukan ya, ya nggak masalah buat saya. Artinya kita juga punya, punya hidup masing-masing lah, yang penting Umid tetap dalam doa, Umid gimana ke saya pun, saya tetap mau dibilang saya anak yang hilang lah, apalah, terserah lah, Umid mau ngomong apa yang penting, Umid tetap dalam doa saya, Umid tetap saya doain biar sehat, biar satu waktu saya bisa ketemu lagi. Kan? Kan? Kan! Kan? Terima kasih.